Perbincangan bersama dengan Angga Raksa Rismu Nandar, beliau adalah Head of Research dari NH Korindo Sekuritas. Sebelum kita membahas emiten update, saya masih terganjal dengan emiten-emiten farmasi ini. Mas Angga yang sempat tertunda begitu. Apakah dengan adanya proses vaksinasi nanti akan kembali lagi diuntungkan? Karena kita lihat beberapa saham farmasi, ada yang sudah mulai terkena aksi profit taking, meskipun tadi juga ada lonjakan yang cukup signifikan. Sementara Ira justru mengalami lonjakan hingga double digit ini. Analisis Anda bagaimana? Oke ya, mungkin kita sebut dulu mungkin saham-saham yang berkaitan langsung ya dengan proses vaksinasi ini yaitu yang di perusahaan farmasi BUMN, KF, dan INAP ya. Pergerakannya ini masih sempat menguat ya sampai pagi ini ya. Jujur, kalau misalkan melihat dua emiten ini, kita sih sudah tidak agak jauh meninggalkan fundamentalnya ya. Dan secara valuasi pun juga tentu sudah PI dan PBV-nya juga sudah tidak bisa dikatakan murah. Jadi mungkin sifatnya lebih ke spekulatif bah ya untuk kedua emiten ini, KF dan INAP ya. Kita lihat mungkin KF masih bisa di range 5000 sampai 5500 dan INAP di 4750 sampai 5250, gitu kurang lebih mas. 4750 sampai dengan? 5250 mungkin ya. 5250, itu range pergerakannya berarti ya? Halo? Ya, Mas Angga. Wah, nampaknya terputus ini untuk sambungan telekomunikasi kami bersama dengan narasumber Angga Raksa Aris Munandar dan seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Angga tadi, ada beberapa sektor yang perlu dicermati. Farmasi tadi salah satunya, kemudian ini di dalamnya ada INAP dan Kimia Pharma. Kalau kita sampaikan juga, pergerakan dari Kimia Pharma hari ini sudah mulai terkena aksi jual ya, bahkan cukup dalam, minus 3,02 persen pemirsa. Berada di level 4.900an, sementara kalau kita lihat pergerakannya dari INAP. Bisa kami sampaikan bahwa INAP pun tidak jauh berbeda hari ini, karena tadi sudah disampaikan rentangnya antara 4.750 sampai dengan 5.250 untuk INAP. Kemudian untuk Kimia Pharma rentangnya antara 5.000 sampai dengan 5.500. Ada beberapa hal yang menarik juga, ini terkait dengan IRA. Itamar Rano Raya kita lihat juga mengalami penguatan yang signifikan begitu ya. Bahkan double legit penguatannya sempat terjadi sampai dengan di atas 10 persen dan kali ini kita lihat penguatan sudah mulai terbatas menjadi 8,96 persen di level 2.310. Baik, kita akan coba sampaikan kembali. Halo? Sorry. Ya, Mas Angga? Ya, Mas Praha. Sudah tersambung? Oke, sudah. Baik, mendengar dengan jelas suara saya? Sudah jelas, Mas. Baik, tadi sudah disampaikan ya. INAP dan juga Kimia Pharma dengan rentang 4.750, 5.250 untuk INAP. Kemudian Kimia Pharma-nya 5.000 sampai dengan 5.500. Lebih kepada spekulatif buy saja untuk menyikapi perdagangan hari ini dan bagaimana strateginya bagi yang sudah punya. Apakah kita aksi jual juga begitu? Seperti yang terjadi hari ini kita lakukan? Mungkin profit taking dulu misalnya? Boleh sih ya. Kita juga cukup menyarankan kalau misalkan terutama sudah karena dengan akumulasi harga yang sudah cukup tinggi ya. Kita sih tentu kalau kita tidak akan against untuk ambil profit taking ya. Terutama juga mungkin yang sudah punya dari harga bawah gitu ya, Mas. Jadi mungkin silakan apalagi dengan ini kelihatannya mungkin agak sudah lebih terbatas gitu kenaikannya. Jadi kita oke, kita sih agree untuk profit taking ya. Oke, untuk INAP dan KAF bisa dilakukan profit taking dulu. Bagaimana dengan KALB Pharma? Oke, kalau KALB Pharma ini tentu secara fundamental lebih kuat ya. Dia again salah satu saham blue chip lah di bursa saham kita itu ya. Tapi memang karena memangkan mungkin tidak berkaitan langsung dengan program vaksinasi yang dari pemerintah. Mungkin harganya juga cenderung belakangan ini lagging gitu ya, sangat lagging gitu. Tapi untuk jangka panjang kita masih cukup optimis. Kita punya target harga secara fundamental di Rp1.800 untuk KALB Pharma. Dan ini memang mereka juga, sebenarnya mereka juga mengembangkan vaksin bekerjasama dengan Genexin ya dari Korea Selatan. Betul. Itu tapi memang belum, masih dalam tahap uji klinis. Tentu juga kita harapkan kalau ada berita baik juga. Dan ini juga KALB Pharma tentu perusahaan yang memiliki posisi fundamental sangat kuat ya. Dengan jumlah posisi kas yang sangat tinggi. Jadi kita lihat sih masih cukup, masih menjadi pilihan untuk jangka panjang. Masih boleh, itu masih sangat boleh KALB Pharma. Oke, untuk KALB Pharma juga sudah mengantungi izin untuk melaksanakan uji klinis tahap keduanya. Jadi ninta diharapkan begitu pada kuartal 1 nanti masuk tahap 3 kemudian juga bisa ikut memasarkan ya dari vaksin COVID-19. Baik, itu dia analisis yang menarik terkait dengan sektor farmasi. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya terkait dengan pegas nanti akan seperti apa ini. Mas Angga, bahan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih.